Oke guys, saya jelaskan sedikit tentang possessive pronoun Apa itu possessive pronoun ya Jadi intinya, possessive pronoun itu adalah kata ganti kepemilikan untuk menunjukkan kamu itu punya apa Atau kamu itu punya benda apa gitu ya So, possessive pronoun is something that you use to express Something that you have to others or the other one show you something that they about what they have Or something like that So, this I would like to show you that there are two of things you need to understand first Before you go to make the sentence about pronoun or in specific of specifically possessive pronoun We have two things here, possessive adjectives or determiners and also possessive pronouns For the things we are going to discuss tonight So, this is the infographic that you can see here in the video So, possessive adjectives has the formula How to make it? You can add possessive adjectives plus noun Atau kata benda Jadi, kata sifatnya itu Dan kata bendanya For example Kamu mau menyampaikan ke teman kamu Ini buku kau Ini buku saya gitu ya Then you can use This is my book My disini adalah possessive adjectivesnya Lalu noun itu adalah booknya itu Terus, di bawahnya Your Is this your umbrella? Gitu ya Jadi, itu Your umbrella Atau Bayong kamu Jadi, kata Si possessive adjectives Kemudian diikuti oleh kata bendanya His He lent me his jacket His itu mengacu pada he Jadi, subjectnya itu he kan cowok Sehingga His jacketnya itu mengacu ke Dia cowok Gak mungkin he lent me her jacket Gitu ya Ya, bisa gitu Tapi itu berarti orang ketiga Tapi kalau dia maksud his itu Berarti he Si cowok itu Kemudian her I borrowed I borrowed her car Berarti dia pinci mobilnya It's do you like my doll? These are its clothes Kamu seneng gak bonekaku? Terus, dia mungkin menunjukkan Baju-bajunya si boneka itu Kemudian bilang These are its clothes Gitu Terus, our A lot of our friends Came Sorry A lot of our friends Came to our party Itu berarti Maksudnya banyak orang Yang datang ke Bestaku Ya, game itu kata kerja Kedua ya Berarti ini bisa saja Past tense Ini simple past tense Maksudnya Kemudian Their house is lovely Rumahnya bagus banget Lalu Yang sebelah kanan itu Kamu bisa lihat Ada possessive pronouns Ya, possessive pronouns itu Tidak diikuti kata benda Jadi dia Biasanya ada di akhir kalimat Possessive pronouns itu Kata benda Di awal Jadi dia menunjukkan Bahwa Ikin Punya esopo itu Ini duen esopo Ini punya esopo Jadi mine This book is mine Misalnya Mine itu dari kata my Dan dia menjadi Possessive pronouns Menjadi mine Punya aku Atau milikku Yours Is this yours? Gitu ya Apakah ini milikmu? His This isn't my jacket It's his Ini bukan Jacketku Ini punya nya Punya de Punya de His Jadi his Disini tetap Bentuknya Jadi possessive adjective Juga his Possessive pronoun Juga his Hers The car is hers Mobil ini adalah Punya nya Atau ini adalah Mobilnya We avoid using It's alone As a possessive pronoun Jadi it's itu Tidak bisa sendirian Langsung di awal It's book Atau Jadi harus ada penjelas dulu Seperti yang di atas itu This isn't my jacket Atau kalimat Membahas Atau kalimat pendahulu Yang menunjukkan Bendanya apa Terus punya siapa Terus it's his Ini punyanya Terus ours That car is ours Punya kita Atau punya kami There's That house Is theirs Oke Jangan lupa Gunakan Kaedah kebahasan yang tepat Misalnya that house Berarti kan cuma satu rumah Berarti is Is theirs Walaupun theirs Disini jama Punya mereka Tapi rumahnya satu Jadi harus That house is theirs Kalau banyak rumahnya Misalnya dua ya Terus adalah Those house Are Atau Those houses Are Theirs Ya So thank you so much For Studying with me tonight This is the topic Soalnya adalah Kamu bikin Kalimat Menggunakan Processive pronoun Semuanya Jadi mine Buat satu Yours Buat satu His Satu Her Satu Hours Dan Theirs Satu semuanya Kumpulkan malam ini Sebelum jam 10 Nanti Dikirim Ke Email saya Guitaronsky At gmail.com Thank you for joining me Mr. Roger Danuarta In the English class Short English class Here English class So See you around Bye Bye Bye